Selamat menikmati. Menegati akhir tahun 2020 ini, saya percaya banyak pergumulan di dalam kehidupan kami. Secara pribadi, barangkali kita memiliki banyak kekhawatiran tentang masa ini dan juga tahun yang akan datang ini. Tetapi justru, setelah-setelah, di saat yang sulit ini kita diberi satu tantangan untuk kita bersinar bagi orang di sekeliling kita. Itulah tema kita dalam kebaktian doa pada hari ini. Kita bersama-sama memohon anugerah Tuhan, berkat Tuhan untuk firman yang akan diberitakan. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami saat-saat yang indah di mana kami bersama-sama berdoa seperti saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena setiap kami mengalami pergumulan, kami juga mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur saat-saat kami bergumul, kami tidak sendirian. Karena ada saudara-saudara kami yang berdoa bersama-sama dengan kami. Tuhan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu. Dan biarlah kiranya roh kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami keyakinan dan keberanian untuk mentaati firman-Mu. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh hidup kami di tengah-tengah kesulitan ini. Dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dan biarlah Tuhan kau berkenan untuk menegukkan iman kami. Engkau memberkati kami dan jadikan kami justru di masa sulit ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sinari lah sekeliling-Mu. Sudara, ada beberapa pertanyaan yang penting sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang kita akan baca nanti. Mengapa kita harus menyinari orang yang di sekeliling kita? Siapakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sekeliling kita itu? Dan pertanyaan yang penting sekali, Sudara-sudara, dengan apakah kita menyinari sekeliling kita? Sudara, seruan sinari lah orang di sekeliling kita adalah satu seruan yang berasal dari Yesaya fasal yang ke-60, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Sudara-sudara. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sudara, yang pertama kita renungkan, mengapa kita harus menyinari sekeliling kita? Kita dibinta untuk bangkit dan menjadi terang. Sudara, adalah sesuatu yang memberikan tantangan yang sungguh-sungguh tidak mudah bagi kita. Kita diminta untuk bangkit. Tidak tinggal diam. Tidak menyerah di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan kita hari ini. Kita tidak putus asa di tengah-tengah segala kesulitan secara pribadi yang kita alami saat ini. Sudara, ini sebenarnya adalah satu panggilan untuk kita menjadi terang. Sudara, kalau kita memperhatikan suatu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes fasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, maka kita menyadari, Sudara, bahwa alasan untuk kita menjadi terang itu adalah sesuatu yang sangat urgen. panggilan untuk menjadi terang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-9, Ayat yang ke-10, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sudara, terang yang sesungguhnya sudah datang. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Sudara, kita menyadari, Sudara, satu berita yang sangat penting di hari Natal ini bukan perayaannya. Bahkan, Sudara, Sudara, barangkali tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perayaan yang secara on-site. Kita hanya ada perayaan secara online. Tetapi, Sudara, Sudara, bukan satu waktu atau sesuatu acara yang kita rayakan bersama sebagai suatu rutinitas setiap tahun. Justru, kesempatan yang sulit ini, kita menyadari bahwa sebenarnya yang dibutuhkan manusia adalah sesuatu yang dapat memberikan arahan dan memberikan suatu kejelasan untuk masa yang akan datang. Sesuatu tantangan bagi kita adalah, banyak orang yang tidak mengenal terang itu. Ayat yang kedua belas, Yohannes fasal yang pertama, ayat yang kedua belas, mengatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Inilah yang juga menjadi suatu tantangan bagi kita, Sudara-sudara. Karena kita yang sudah menerima terang ini, kita harus memberitakan atau menyinari mereka yang di sekeliling kita. Supaya semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sudara-sudara, inilah panggilan bagi kita semuanya, tantangan bagi kita untuk menyinari orang-orang di sekeliling kita. Sudara, hidup seorang yang percaya, bukan hanya karena dia memiliki segala berkat anugerah Tuhan. Kita sudah menerimanya, tentu saja. Tetapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah, bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi yang ada di dalam kegelapan, bagaimana hidup kita yang dulunya di dalam kegelapan itu, yang sudah menerima terang, kemudian kita juga bisa menyinari orang yang di dalam kegelapan. Setelah kita hidup di黑暗, sekarang kita menerima kegelapan. Kita bagaimana kita bisa menerima kegelapan. Yang kedua, Sudara-sudara, siapakah yang dimaksudkan dengan sekeliling kita? Sudara, barangkali kesulitan itu membuat kita banyak fokus kepada diri kita sendiri. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, tapi hidup untuk dirinya mereka sendiri. Kita yang sudah diberkati, sering datang kepada Tuhan, masih meminta berkat Tuhan. Kita yang sudah diberkati, sering datang kepada Tuhan, masih meminta berkat Tuhan. Namun, kita sering lupa untuk hidup kita dipakai Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenal terang itu. Kemungkinan ada di antara keluarga kita. Di sana, Sudara, kerabat dekat kita, ada teman-teman kita. Sudara, di dalam masa yang sulit ini, kita barangkali tidak punya banyak kemampuan untuk menolong orang lain. Tetapi jika kita mau untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Selalu saja ada kesempatan bagi kita untuk kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Salah satu yang sangat penting adalah kehidupan kita menjadi terang yang menyinari mereka. Keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, sementara menyaksikan kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah kesulitan ini, mereka melihat ada sesuatu perbedaan dengan mereka? Apakah ada sesuatu kesaksian hidup yang dapat menjadi terang untuk menyerang, menerangi hidup mereka? Sudara-sudara kita menyadari tentu itu tidak mudah, Sudara-sudara kita, karena kita juga penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Namun, Sudara-sudara tentunya tidak bersantar atas kemampuan kita. Tetapi kita tidak boleh menggantikan kemampuan kita. Sudara-sudara, Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Manusia yang hidup di dalam kegelapan, manusia tidak mengenal terang yang sesungguhnya itu. Dalam kegelapan, manusia membutuhkan terang. Orang yang hidup di dalam kegelapan terbelenggu dan tidak mengenal terang. Sudara-sudara, kita sepertinya serba maju dalam segala teknologi dan sosial media hari ini. Tetapi, Sudara-sudara, kita memperhatikan bagaimana manusia hidup untuk mencari sesuatu yang sebenarnya adalah hanya sekedar untuk kebahagiaan yang sementara. Namun, kita tidak menyadari ada kebutuhan yang sesungguhnya di dalam hati kita. Sudara kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita perlu untuk menyadari bahwa masih banyak orang di sekeliling kita yang juga membutuhkannya. Pertanyaan yang ketiga adalah, dengan apakah kita menyadari orang-orang di sekeliling kita? Sudara Yohanes fasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 berkata demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya. Sudara ayat yang ke-8, Sudara sekali lagi saya bacakan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sudara kita bukan terang itu, tetapi kita harus menjadi saksi bagi terang itu. Sudara-sudara, di dalam 2 Korintus fasal yang ke-4, ayat yang ke-6, 2 Korintus fasal yang ke-4, ayat yang ke-6, Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terang itu bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita bukan terang itu, tetapi kita telah memperoleh terang kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Sudara, ini tidak mudah, tetapi kita harus menjadi kesaksian tentang terang itu. Dengan apa, Sudara-sudara? Melalui kehidupan kita yang sudah menerima terang kemuliaan Tuhan. Supaya oleh Dia, semua orang menjadi percaya. Sudara-sudara, bagaimana kita dapat menjadi saksi bagi terang kemuliaan Tuhan? Mari kita memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, Sudara-sudara, kita sendiri harus hidup di dalam terang. Jika seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih tetap hidup di dalam kegelapan dalam dunia ini, Terbelenggu dengan segala kelemahan dalam kedagingannya. Kita tidak dapat menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita tidak dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Sudara-sudara, kita menyadari itu sangat tidak mudah. Tidak mungkin hanya bersandar dengan kemampuan diri kita. Siapa pun kita, Sudara-sudara, kita tidak mampu melakukannya. Kita hanya dapat bersandar kepada Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan ingin memakai Sudara menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan ingin membutkan diri kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memiliki satu kesungguhan hati seperti ini. Melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa kepada Tuhan. supaya di tengah-tengah kesulitan ini di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kita alami iman dan perbuatan kita adalah nyata satu hal yang Tuhan pesankan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua adalah tinggal tetap di dalam dia kalau di luar Tuhan kita tidak mampu berbuah bagi Tuhan tinggal tetap di dalam Tuhan saudara-saudara yang saya kasihi apapun yang menjadi permasalahan kita hari ini apapun yang menjadi kesulitan kita hari ini apapun yang menjadi kekhawatiran kita hari ini kita sudah menerima terang kemuliaan Tuhan kita hidup dalam terang bersandar kepada Tuhan kita melahini dengan sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh berdoa agar iman dan perbuatan kita nyata dan kita tinggal tetap di dalam Tuhan mari kita berdoa agar iman dan perbuatan kita ya Tuhan kami menyadari betapa hidup kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan kami juga menyadari di sekeliling kita masih begitu banyak orang yang belum percaya tantangan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan terang kemuliaanmu adalah suatu tantangan yang tidak mudah bagi kami kami memohon Tuhan kau menegukan iman kami menolong kami untuk kami dapat dilepaskan daripada seluruh berlenggu kehidupan ini sehingga hidup kami sungguh-sungguh dapat menerima kemuliaan terang kemuliaanmu dan kami dapat menjadi saksi untuk terang kemuliaanmu di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa 奉靠主耶稣基督的声明 祷告